Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam one on one di mana keluarga David Ozora memirsa telah menegaskan menolak proses atau upaya diversi. Pihak keluarga meminta proses hukum seadil-adilnya terhadap David karena ini berkaitan dengan dampak penganejaan terhadap kondisi David. Maksud kami proses hukum yang dilakukan kepada para tersangka seperti Mario Dandisatrio, Shane Lucas dan juga anak AG. Sementara saat ini David sendiri juga masih membutuhkan perawatan intensif. Berikut pernyataan selengkapnya dari keluarga Kristalino David Ozora. Intinya tadi bahwa proses diversi sudah ditolak. Kenapa alasannya ditolak dari pihak keluarga? Karena seperti yang teman-teman ketahui sampai sekarang pun sudah sebulan lebih David masih berada di rumah sakit dan di ICU. Dan kondisinya juga memang ini sudah menjadi, sudah melakukan penganejaan berat ya. Jadi untuk diversi itu sudah memang, memang sudah tidak ada intinya seperti itu. Amat sangat tidak memungkinkan? Amat sangat tidak memungkinkan. Dan kami juga memohon dari ini pada masyarakat semua untuk terus mengawal proses hukum agar hukum dapat ditetapkan keadil-adilnya. Sehingga semua dapat mendapatkan keadilan sesuai dengan kursinya masing-masing. Terlepas apakah itu anak maupun sudah dewasa. Ya pemirsa kita masih bersama dengan kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini. Mbak Melisa kita berangkat dari pernyataan kerabat David tadi ya. Ketika pihak keluarga kami dengar juga kabarnya menolak upaya diversi tersebut, proses hukum masih tetap jalan. Tapi sebelumnya Bang Jo, Bang Jalwata Humayna pernah mengatakan ada pihak yang mengemis permintaan maaf. Kalau boleh mungkin dielaborasi itu siapa ya? Iya jadi itu mungkin lebih tepatnya yang disampaikan Jo itu ada kesan yang ditangkap oleh keluarga terutama Jo. Orang-orang yang memanfaatkan pemaafan Jo pada waktu awal-awal kejadian ini dulu. Mungkin kalau kita ingat Jo di hari kedua David di rumah sakit waktu itu masih di medika permata hijau. Itu sempat menyampaikan anak saya pemaaf, saya juga maafkan tetapi jalan hukum terus berjalan seperti itu. Nah kemudian memang pada saat itu keluarga dari pelaku MDS kan memang sempat menemui. Nah sehingga... Bapaknya Rafael? Ibunya kemudian bapaknya. Nah itu kan pada awal-awal itu memang kita belum tahu apa yang dialami David, kita belum tahu video yang beredar gitu kan. Sehingga pada saat ibunya datang, Jo pada saat ketemu langsung itu tidak menyampaikan kata maaf juga. Jo hanya menyampaikan kata maaf di Twitter. Nah pada saat ketemu Jo cuma bilang, udah ibu istirahat pulang aja bu istirahat. Kira-kira begitu. Nah belakangan kemarin dari si kuasa hukum pelaku menyampaikan di media-media bahwa keluarga pada saat dulu sempat didatangi, menerima dengan baik, sudah memaafkan, dan lain sebagainya. Dan dengan situasi, kita memahami kondisi sikis orang tua David ya, dengan situasi David yang sudah lebih dari satu bulan di ruang ICU, tanpa progres yang signifikan terkait dengan kesadaran kognitifnya. Kemudian orang tuanya David melihat ada orang-orang yang terkesan segitunya, memanfaatkan kata maaf atau mencari kata maaf, sehingga daripada seperti itu lebih bagus ditegaskan oleh ayahnya David bahwa tidak ada kata maaf, saya cabut kata maaf itu. Nah kenapa? Saya sampaikan lagi, pada saat itu kondisinya David masih dua hari di rumah sakit, kondisi David masih kritis, David masih kejang-kejang, tetapi orang tua masih bingung, sebenarnya David ini kenapa? Kalau dipukul di mana? Karena di cek pertama tidak ada pendarahan di otak, makanya keluarga waktu itu sempat tenang, sehingga kita hanya menanti David sadar. Tetapi sudah berapa hari kenapa tidak sadar-sadar? Karena kita tidak tahu, dia dipukul sedemikian rupa di bagian kepala. Saat itu belum terdeteksi ada pendarahan otak? Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada pendarahan otak. Jadi kita benar-benar bersyukur video itu tersebar. Mengapa? Karena kita jadi tahu apa yang dialami oleh David, di bagian yang mana dia yang ditendang dengan kencangnya, kemudian seperti apa penendangan itu, menggunakan apa. Meskipun belakangan kita baru tahu dari di Reskrimum Polda Metro Jaya, disampaikan yang nyebar video ini yang mereka juga. Wah ini luar biasa sih. Meskipun ya buat kita, orang tua tentu tidak sanggup melihat video itu. Mereka hanya dengar dari kami, saya yang mendengar berkali-kali. Saya tidak sanggup nonton sering-seringnya, yang dilihat tapi dengar. Dari suara yang didengar tidak ada tuh. Dari AG, dari Shane, yang mencegah, yang melerai, yang menyetop. Satu-satunya suara yang menghentikan kejadian itu hanya dari saksi yang kunci. Sisanya tidak ada. Jadi saya melihat narasi yang mereka bangun terus-menerus sampai detik ini, masih belum menunjukkan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Di media mereka sampaikan mereka meminta maaf, mereka mendoakan David. Tetapi sampai detik ini mereka tidak menunjukkan itu dengan menunjukkan yang sebenar-benarnya yang terjadi ini seperti apa. Tapi masih mencari cara-cara untuk meringankan atau membebaskan diri dari jarak pidana. Jadi ada narasi yang berbeda yang disampaikan oleh para pelaku dengan yang terjadi. Ya tentu. Apa saja poin-poin yang Anda tangkap? Bukti kan sudah jelas. Ada video yang di HP, ada CCTV, ada kesaksian saksi kunci. Kemudian ada handphone yang dari David. Dari situ saja kita sudah bisa merunutkan apa-apa saja yang mereka sampaikan, apa-apa saja yang sebenarnya. Kita sudah bisa ngelis, oh ini bohong, ini iya, ini enggak. Kita sudah tahu. Tetapi mereka masih terus membangun. Satu, terkait adanya pelecehan. Itu masih terus dibangun bahwa ada perbuatan tidak baik, tidak menyenangkan. Bahwa anak korban yang pertama kali menyampaikan dan lain sebagainya. Kemudian bahwa pelaku anak ini pada saat di TKP berusaha membantu. Sementara di rekonstruksi sudah dibantah oleh saksi ahli. Kemudian terkait yang pelaku utamanya ini, yang si MDS. Dia seolah-olah butuh sekali diberi alasan untuk dia, kenapa dia melakukan penganiayaan itu. Padahal mungkin saja dia bukan orang yang butuh alasan. Dia ingin jago-jagoan saja, dia ingin soha hebat saja. Pernah ada narasi Sambo versi 2, membela kehormatan. Jadi, kalau kuasa hukumnya menyampaikan pada saat itu, si MDS ini datang ke lokasi hanya untuk konfirmasi itu. Total itu pasti kami bisa buktikan nanti. Kita bisa lihat sama-sama nanti di persidangan bahwa itu tidak benar. Karena apa? Perencanaan akan dilakukan sesuatu terhadap anak korban ini sudah dari perjalanan. Gue mau mukul, gue mau ngabisin nih anak. Ada kata-kata itu memang. Ada, ada kata-kata itu. Dan semua orang yang berjalan bersama-sama ke tujuannya. David itu tahu. Tahu terkait itu. Dan malah menimpakati ya. Benar. Tidak ada yang mencegah. Hanya mungkin mereka tidak menduga akan separah ini. Mungkin kalau pun cedera, tidak cedera parah. Mungkin cedera ringan. Atau cedera sedang. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti mereka sudah tahu persis apa yang akan dilakukan terhadap anak korban. Tetapi mereka tidak melerai, mereka tidak mencegah. Bahkan ini yang saya sampai detik ini tidak habis pikir. Pada saat ditendang yang pertama, David itu sudah terkapal, sudah pingsan. Tidak sadarkan diri. Tetapi masih dilanjutkan tendangan yang kedua. Pada saat tendangan yang kedua, sudah tidak ada suaranya David itu. Mereka buta apa? Apa mereka tidak punya, anggaplah mereka tidak punya hati nurani. Tapi mereka punya mata, mereka bisa lihat. Anak kecil saja kalau kepala digeplak saja bisa marah. Jangan itu kepala, itu tidak boleh. Ini orang dewasa. Ini ngakunya masih anak di bawah umur. Pernakan saya umur lima tahun tahu kok kepala itu organ yang paling dilindungi. Dilindungi, yang tidak boleh aneh-aneh itu sama kepala. Sekarang yang mereka ambil dari David ini bukan cuma masa depan. Akal. Hidup. Satu-satunya yang paling berharga dan membedakan kita sebagai makhluk hidup itu ada di akal. Dan itu yang mereka renggut dari David. Jadi, saya sangat memahami keluarga bahwa sampai detik ini keluarga tidak buka pintu maaf. Sampai saat ini tidak ada diversi. Walaupun dalam hukum acara pidana anak masih dimungkinkan kemarin sampai di persidangan. Tetapi lagi-lagi kita sudah tolak, kita sudah tutup. Pada saat diversi kita sampaikan ke majelis. Pada saat itu dihadiri oleh berbagai institusi terkait. Kita juga serahkan foto David terkini. Seperti ini loh kondisi David hari ini. Dan kami tidak melihat ada penyesalan. Kami tidak melihat. Sampai dengan saat ini, Mbak Melisa. Karena masih membangun narasi-narasi yang menguntungkan diri sendiri. Buat kami itu bukan perujudan kata maaf. Kalau Anda benar-benar minta maaf, tunjukkanlah yang sebenar-benarnya berani dong bertanggung jawab. Jangan pakai jubah Undang-Undang Pelindungan Anak. Jangan pakai jubah macam-macam. Aturan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi ada yang miskinlah, yang orang tuanya tidak besuklah, yang satu orang tuanya sakit. Kami prihatin. Serius, kita prihatin dengan orang tua-orang tuanya mereka. Tetapi dari sebelum kejadian ini, mereka sendiri sebagai anak tidak prihatin dengan orang tuanya. Mereka hidupnya, mereka gaya hidupnya tidak prihatin sama sekali. Terus atas dasar apa, punya kelayakan apa, mereka minta sekarang masyarakat prihatin dengan kehidupan mereka. Mereka sendiri tidak prihatin seperti itu. Jadi saya melihat apapun yang mereka narasikan. Dari perbuatan yang ada, dari pasal yang disangkakan 355, pengenian berat, rencana Junto 56 untuk Sian Lukas dan si anak berkonflik hukum AG ini. Kemudian kepada MDS 355. Pengenian berat, rencana yang memang direncanakan terlebih dahulu. Saya lihat unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar. Tidak ada. Karena apa? Perbuatannya ada, korbannya ada. Tidak, tinggal seperti apa nanti majelis hakim menghadirkan, mengamati semua pembuktian di persidangan. Baik terkait dengan real evidence, documentary evidence, terkait testimoni evidence. Nanti hakimlah yang akan mengamati dan mencermati. Apakah terkait anak pelaku? Apakah dia ini layak? Atau dia karakter anaknya itu melekat terhadap dirinya? Karena yang dia lakukan sudah melepaskan itu, seperti itu. Saya yakin sekali majelis hakim, hakim tunggal ini akan melihat perkara ini dengan cermat, dengan penuh objektif, dengan mengutamakan keadilan, dan melihat kondisi korban hari ini. Saya berharap hakim benar-benar berpihak kepada korban. Kita harapkan juga seperti itu. Lagi-lagi supaya jadi presiden tersendiri bagi penegakan hukum juga tentunya Mbak Melisa. Tapi Mbak Melisa untuk alat-alat bukti sendiri, kan kita bicara mengenai narasi, kemudian juga alat-alat bukti yang mungkin disiapkan oleh tim kuasa hukum dari para pelaku masing-masing. Kalau dari tim kuasa hukum David sendiri, sudah siapkah? Ya, jadi kalau di dalam hukum pidana di Indonesia, korban ini diwakili oleh negara. Yaitu jaksa penuntut umum. Semua bukti sudah di tangan mereka, kita sudah sampaikan juga hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Kami bersyukur, Alhamdulillah, kami apresiasi pihak penyidik, pihak jaksa penuntut umum. Mereka sangat kooperatif, membuka komunikasi yang sebesar-besarnya, memberikan kami informasi yang seluas-luasnya terkait dengan perkembangan perkara. Sehingga kami pun akan terus menyampaikan jika ada hal-hal yang rasanya perlu lebih dikuatkan nanti di dalam pembuktian. Itu sudah ada. Yang tinggal kami harapkan di sini adalah bagaimana negara yang dalam hal ini jaksa penuntut umum yang akan menentut para pelaku beserta dengan hakim tadi sebagai negara hadir tidak saja untuk memperjuangkan atau memberikan efek jerah kepada si pelaku. Tetapi juga kepada masyarakat luas. Sekarang ketakutan orang-orang, aduh anak gue takut nanti kondisinya begini. Sehingga hukuman maksimal itu akan membuat efek jerah dan itu melindungi dan menenangkan semua pihak. Apalagi kalau bicara dari kacamata orang tua gitu. Ketika melihat seorang anak dengan kondisi atau mengalami penganyayaan dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau misalnya hukum sendiri tidak bertindak, tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau misalnya di luar sana juga ada kasus-kasus yang sama, melihat ya lagi-lagi presiden atau fonis yang dijatuhkan ternyata tidak menimbulkan efek jerah. Ya tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lain yang bisa lakukan seperti ini. Sehingga kalau dia efek jerahnya itu maksimal, ancamannya ini maksimal, maka orang tua-orang tua di luar sana akan lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab gitu ya. Dan lebih, kita berupaya untuk menghadirkan, memberikan komunikasi yang terbaik dengan kejaksaan nanti untuk dia bisa memperjuangkan hak-hak korban. Bukan saja terkait dengan pelaku tadi efek jerah tetapi terkait dengan pemulihan kondisi korban. Itu adalah PR besar negara dalam hal pelaku bagaimana, kondisi David ke depan ini seperti apa, masa depannya bagaimana. Dia masih usia 17 tahun, apa yang bisa dilindungi dan diperjuangkan oleh negara terkait dengan nasibnya korban. Kali itu kita akan gali lebih lanjut ya Mbak Melisa di sekian berikut karena kita harus jidasa jenak. Pemirsa, One Ormulasi akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami.